Ketika kita meminang, maka perlu kita perhatikan Karena kadang meminang ini diharamkan oleh syariat Kenapa? Karena yang mau kita pinang sudah pernah dipinang oleh orang lain dan mendapatkan jawaban Jadi kalau perempuan itu sudah dipinang oleh orang lain, kita terlambat misalnya Sudah ketikung, istilahnya di khidbah dulu sama orang lain Kemudian ada jawaban, maka kita diharamkan sampai mereka tadi itu membatalkan khidbahnya sana Tapi kita jangan berusaha untuk supaya batal, mendoakan ya Allah supaya batal, jangan Ketika mereka sudah membatalkan, menolak jawaban daripada yang sebelumnya, yang lain Maka kita baru boleh untuk mengkhidbah perempuan tersebut Ini yang sesuai syariat Islam Kemudian kita dihalalkan untuk mengkhidbah Ketika kita tadi itu serius Untuk mengkhidbah perempuan itu Dan juga kita datang ke sana dengan keluarga kita Mengajak keluarga kita yang akhwat juga kumpul dengan keluarganya Kedua belah pihak kumpul Kemudian disitu khutbah Ada khutbah disitu Bukan berarti terus naik mimbar Kemudian idtokullah Kemudian dan lain sebagainya Nggak sepanjang itu Khutbah singkat aja Mukaddimah Kemudian wasiat ketakwaan tentu ada Untuk kedua belah pihak Karena ini tentunya nikah ini sakral Nikah ini dunia dan akhirat Tentunya Menentukan antara surga atau neraka Inilah pernikahan Jadi jangan dikira nikah itu pokoknya enak-enak nyadrok Karena nikah itu tanggung jawabnya juga besar Jadi bukan berarti saya membilang tanggung jawabnya besar Terus nggak jadi nikah Bukan berarti juga cepat-cepat nikah Tapi perlu ditatan niat tadi itu Untuk ketika kita mau mengkhidbah perempuan tadi itu Kita siap Kita harus berani bertanggung jawab Dunia dan akhirat Kita siap Kita siap untuk mendidik daripada istri dan anak kita Perempuan siap untuk melayani suaminya Taat kepada suaminya Sehingga betul-betul Maka kemudian ketika khutbah dari pihak laki-laki Kemudian nanti dijawab oleh pihak perempuan Ketika menerima Maka dilanjutkan ke jenjang yang selanjutnya Tinggal ngatur tanggal pernikahan Maka Ketika ngatur tanggal pernikahan Kita diharamkan untuk syirik disitu Misalnya Ini kalau disini Nanti Bahaya ini Nanti ini tanggalnya Tidak sesuai Ini tanggalnya nanti bisa membuat sial Tidak boleh Ini berarti dia suudan kepada Allah Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh Kita harus husnudan kepada Allah Yang mana disetujui oleh kedua keluarga ini Tanggal berapa Kita harapkan dari Allah Kita istigharoi Insya Allah tanggal tersebut adalah Yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Mempercepat tanggal pernikahan Ini termasuk yang dianjurkan Sebetulnya Cepat-cepat ke susu Itu adalah terburu-buru Itu adalah perbuatan syetan Kecuali dalam hal ini diantaranya Dalam hal ini Kita mempercepat terburu-buru Tidak ada masalah Takutnya nanti Kalau misalnya cari-cari Aibnya Ini calon suami saya ada aibnya Nanti yang suami Calon istri saya ada aibnya Tentu semua orang punya aib Kalau akhirnya nanti tahu aibnya yang ini Ngorek-ngorek aibnya yang ini Nanti akhirnya batal lagi Nanti kesana lagi cari yang lain Tidak ada aibnya Batal lagi Batal terus Nggak nikah-nikah sampai mati nanti akhirnya Maka Mengkorek-ngorek aibnya juga nggak boleh Ketika sudah khidbah Ketika sudah cocok Nggak usah kita ngorek aib-aibnya Dulu kamu bagaimana Mantan kamu dulu Siapa Kemudian kamu sama mantan kamu dulu Seperti apa Nggak boleh kita seperti ini Kita tutup aib yang dulu Sekarang Ketika kita sudah memilih calon istri Sudah memilih calon suami Maka kita siap Insya Allah Hidup bersama Dunia akhirat Mendapatkan Mencari Ribu Allah Subhanahu Wata'ala Insya Allah Mendapatkan itu semuanya Dengan menata niat yang baik Dan juga sesuai syariat Nabi Muhammad S.A.W Insya Allah